Tahun 1192, di kerajaan Tangut diperlihatkan seorang lelaki berada di dalam kurungan besi. Lelaki itu bernama Temujin dan kelak akan dikenal dalam sejarah dunia dengan nama Jenggis Khan atau Khan Agung, pendiri kekaisaran Mongol. Hai sahabat berbaju besi, di video kali ini kami akan menceritakan film sejarah dari salah satu toko dunia yang sangat berpengaruh, yaitu Temujin atau Jenggis Khan. Seperti biasanya kami berharap teman-teman mau membantu pengembangan channel ini, hanya dengan subscribe, like, dan share agar kami lebih semangatlah mengupload film-film sejarah seru lainnya. Baiklah tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak alur cerita film Mongol The Rise of Jenggis Khan. Kisah diawali tahun sebelum Temujin dikurung. Saat itu ia berusia 9 tahun dan Yesugei, sang ayah yang merupakan Khan atau kepala suku ingin membawahnya ke tempat suku Merkit, yang merupakan suku Hoelun istrinya. Yesugei ingin kembali menyambung hubungan dengan suku Merkit, sebab sewaktu itu ia menculik Hoelun yang sudah memiliki calon pengantin. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat di perkemahan suku Onggirat, yang merupakan suku lemah dan Khan suku itu salah satu teman lamanya. Kemudian Temujin bertemu seorang gadis kecil bernama Borte. Lalu Borte meminta Temujin memilihnya untuk menjadi calon pengantin. Di waktu beristirahat, Temujin meminta ayahnya agar mencari calon istrinya di tempat ini saja. Sang ayah sempat menolak, karena ia tetap harus memilih calon dari suku Merkit. Temujin mengakali ayahnya, dengan meminta sang ayah untuk melatihnya memilih calon pengantin saja. Keesokan harinya ketika Temujin berlatih memilih gadis-gadis dari suku itu, ia langsung menentukan calon pengantinnya dengan memilih Borte. Sang ayah sempat terkejut, sebab sang ayah hanya menganggap jika Temujin sekedar latihan saja, akan tetapi sudah terlanjur, karena Temujin telah memilih calon istrinya. Di perjalanan pulang, sang ayah yang terus terdiam, lalu berkata jika Temujin benar, sebab seorang laki-laki harus memilih pengantinnya sendiri tanpa paksaan. Di perjalanan pulang ketika hendak beristirahat, mereka bertemu dengan sekelompok musuh dari suku mereka. Dan kepala suku itu memberi penghormatan dengan semangkuk minuman. Dalam tradisi Mongol, menolak kebaikan orang itu dianggap sikap yang buruk. Sebenarnya anak buah ayahnya sempat meminta Yesugei agar tidak meminumnya, karena ditakutkan air itu berisi racun. Tapi Yesugei bersikeras meminumnya. Ketika hendak melanjutkan perjalanan pulang, Yesugei jatuh seketika. Memang benar jika ternyata di dalam minuman itu telah berisi racun, dan Yesugei harus meninggal dunia. Selesai pemakamannya Yesugei terkejut keluarga Temujin saat kembali. Rupanya kema mereka telah dirampas oleh orang-orang mereka sendiri yang dipimpin Targutai. Targutai berkhianat kepadakan mereka sendiri, dan ia merubut tahtakan dari tangan Temujin yang sebenarnya mewarisi tahtakan itu dari ayahnya. Targutai tidak hanya mengambil alih tahta dan merampas harta keluarga Temujin, ia juga menangkap Temujin, lalu hendak membunuhnya. Beruntungnya Temujin saat itu dianggap masih kecil, dan dalam kebiasaan perang Mongol, tidak boleh membunuh anak kecil yang tidak berdaya. Targutai berencana membunuh Temujin jika kelak berusia dewasa. Sang ibu yang amat geram dengan tindakan Targutai terus memotivasi Temujin. Jika kelak ia beranjak dewasa, ia harus membalas dendam ayahnya kepada Targutai. Temujin kemudian melarikan diri. Di tengah pelarian, ia bertemu seorang anak seumurannya bernama Jamuka, yang juga anak seorang kan dan kelak akan menjadikan. Jamuka menyelamatkannya, lalu mereka berikrar untuk menjadi saudara dengan meminum semangkuk susu bercampur darah mereka sendiri. Sewaktu-waktu ketika Temujin dan Jamuka mengembala, tak sengaja anak buah Targutai melihatnya. Temujin sempat berlarian namun pada akhirnya tetap saja tertangkap. Ia kembali dibawa ke tempat Targutai. Targutai ingin membunuhnya, akan tetapi ia tetap saja masih belum tumbuh lebih tinggi. Agar Temujin tidak melarikan diri, ia dipasung di luar perkemahan, lalu dirawat oleh seseorang yang sudah tua. Orang tua yang merawat Temujin tak tega melihat anakan mereka dibuat demikian. Diam-diam orang tua itu melepaskan Temujin. Temujin yang berhasil lepas kembali lagi melarikan diri, dengan sebuah pasung di tangan dan kepalanya. Temujin singgah di sebuah tempat sesembahan kepada dewa mereka yaitu Tengri. Di tempat itu Temujin meminta untuk diberi kekuatan, dan dilepaskan dari pasungan itu. Saat Temujin sadar, pasungnya pun lepas. 1186, Temujin kini telah dewasa. Selama ini ia hidup mengembara sendirian dan bertahan hidup dengan berburu. Akan tetapi ia berhasil ditemukan lagi oleh anak buah Targutai. Meski sempat berlari, Temujin tetap tidak dapat terhindar dari kejaran anak buah Targutai, yang menggunakan kuda. Temujin yang tertangkap, lalu diseret hingga ke perkemahan Targutai. Temujin kembali lagi berada dalam pasungan. Saat malam hari, Temujin ingin mebebaskan diri dengan memanfaatkan salah satu anak buah Targutai, yang ketika itu lewat. Temujin memancing seseorang itu untuk mendekatinya. Ketika seseorang itu mendekat, alhasil Temujin kembali terbebas dan melarikan diri. Saat pelarian, Temujin melihat segerombolan kuda. Dan pengembala kuda itu membebaskan Temujin dari pasungan. Pengembala itu bernama Borcu. Borcu memberi Temujin salah satu kudanya. Dan Temujin akan selalu mengingat kebaikan orang itu. Segera Temujin menuju perkemahan suku Onggirat untuk menikahi calon istrinya. Di sini rupanya Borte telah tumbuh dewasa dan begitu menawan hati Temujin. Tidak hanya memukau, Borte juga kelak menjadi wanita yang kuat dan setia meski Temujin dalam keadaan amat terpuruk. Mereka lalu pergi ke perkemahan keluarga Temujin untuk meminta restu sang ibu. Ketika mereka sedang dalam kondisi sayang-sayangnya, sekelompak orang dari suku Merkit mendapati lalu mengejar mereka. Di tengah pengejaran, Temujin berhasil dibidik oleh salah satu orang dari suku Merkit dengan panah. Hingga ia tak sadarkan diri. Borte lalu merelakan diri agar Temujin dapat melarikan diri ke perkemahan ibunya. Borte yang tertangkap lalu dijadikan istri salah seorang kan di sana. Sebagai balasan ayah Temujin yang menculik calon istrinya dahulu. Setelah Temujin sembuh, ia menemui Jamuka, saudaranya dahulu. Dan kini Jamuka telah menjadikan. Temujin meminta Jamuka untuk menolongnya menghadapi suku Merkit karena menculik istrinya. Jamuka menolak sebab bangsa Mongol tidak berperang demi seorang wanita. Akan tetapi Temujin terus membujuk. Hingga pada akhirnya, Jamuka mau membantu Temujin. Namun dengan satu syarat, mereka akan melakukan penyerangan tahun depan. Temujin mau tidak mau harus menerimanya. Selang satu tahun, mereka pun menuju ke pemukiman suku Merkit. Saat mendekati tempat itu, nampak keadaan begitu sunyi. Lalu... Pertarungan kemudian terjadi. Di tengah pertarungan, Temujin mengendap-endap ke perkemahan suku Merkit dan mencari istrinya. Setelah menelusuri satu persatu kema, Temujin menemukan Borte telah membunuhkan di tempat itu. Satu hal yang sebenarnya sangat menyedihkan, yaitu Borte dalam kondisi hamil. Dan tentu saja bukan anak dari Temujin. Namun Temujin tak menghiraukannya. Pada malam hari, mereka menghabisi semua perkemahan. Dan Temujin membagi rata harta rampasan perang. Mereka di sini mulai timbul rasa cemburu dari Jamuka terhadap Temujin. Karena anak buahnya yang terlihat lebih menyukai Temujin dibandingkan ia sendiri sebagai kan. Ketika pagi hari, saat Jamuka bangun, ia terkejut karena beberapa anak buah terbaiknya telah pergi bersama Temujin. Beberapa waktu berselang, Temujin mulai mendapatkan beberapa pengikut setianya. Meski belum terlalu banyak. Kemudian terlihat dua orang sedang mencuri kuda-kuda milik Temujin. Anak buah Temujin yang mengejar pencuri itu tak sengaja melepaskan anak panah dan membunuh salah satu di antaranya. Saat mereka memeriksa salah seorang pencuri itu, rupanya orang itu tidak lain adik dari Jamuka. Karena kejadian ini Jamuka murka dan ingin menyerang kelompok Temujin. Saat itu Temujin dan kelompoknya sedang dalam perjalanan. Sebab bangsa Mongol saat itu memiliki sifat nomaden atau bertempat tinggal tidak menetap. Ketika itu juga Jamuka mengejar mereka. Temujin kini terpojok. Ia memilih bertahan bersama orang-orang yang bisa berperang sementara keluarga-keluarga mereka pergi melarikan diri. Temujin lalu menyusun strategi perang. Dengan menjadikan gerobak-gerobak mereka sebagai tembok pertahanan di atas sebuah bukit kecil. Saat pasukan Jamuka sampai, peperangan pun tidak dapat lagi dihindari. Seusai pertempuran, pasukan Temujin harus kalah karena jumlah mereka yang amat tak sebanding. Nampak Jamuka tidak ingin membunuh Temujin. Jamuka menangkap Temujin dan meminta agar Temujin meminta maaf kepadanya karena telah membunuh adiknya. Sebenarnya jika Temujin meminta maaf, maka Jamuka akan membebaskannya. Sebab ia masih menganggap mereka adalah saudara. Akan tetapi Temujin memiliki sifat keras kepala dan tidak mau tunduk kepada siapapun. Pada akhirnya Jamuka yang kesal menjual Temujin dan beberapa anak buahnya yang masih hidup ke penjualan budak di kerajaan Tangut atau kerajaan Shishia. Di kerajaan Tangut, Temujin dibeli oleh seorang jeneral yang kala itu datang ditemani biksu. Biksu itu menyarankan agar jeneral tidak membeli budak orang Mongol karena orang Mongol tidak akan melupakan sebuah penghinaan. Bahkan ia pernah bermimpi jika kelak orang-orang Mongol di pimpinan orang itu akan menghancurkan kerajaan Tangut. Kaisar yang mendengar ucapan biksu itu malah menganggap remeh dan membeli Temujin untuk dipajang dalam sebuah penjara besi dan menulis tanda orang Mongol yang ingin menghancurkan kerajaan Tangut. Nampak si biksu itu sangat yakin akan mimpi penghancuran kerajaan Tangut. Pada suatu malam, ia lalu menemui Temujin di dalam penjara dan memohon jika kelak Mongol menginvasi kerajaan mereka. Temujin tidak menghancurkan biara suci mereka. Temujin lalu memenuhi permohonannya dengan syarat membunuh para penjaga dan menyelamatkannya terlebih dahulu. Akan tetapi sang biksu berkata jika dalam agama mereka membunuh merupakan dosa. Temujin lalu memberi syarat lain yaitu si biksu mau memberi sebuah kalung miliknya pada istrinya bernama Borte yang berada di hamparan luas wilayah Mongol. Biksu itu pun setuju dan pergi ke perbatasan untuk mencari para pedagang dari wilayah Mongol. Akan tetapi para pedagang dari wilayah Mongol tidak memiliki jadwal tetap untuk datang dan pergi. Mendengar hal itu nampak tidak ada lagi jalan lain dari biksu. Si biksu lalu mengantarkan sendiri kalung itu dan menelusuri hamparan daratan luas wilayah Mongol demi melaksanakan perjanjiannya. Akan tetapi di tengah perjalanan si biksu tidak lagi kuat berjalan dan meninggal dalam perjalanannya. Diperlihatkan kembali Borte yang gelisah dalam tidur lalu mengajak anaknya untuk keluar. Singkatnya Borte berhasil menemukan jasad si biksu. Dan ia tahu jika biksu itu berasal dari kerajaan Tangut. Borte lalu menunggu para pedagang yang ingin ke Tangut. Lalu bertemu dengan salah satu kafila. Borte memohon agar mengizinkannya ikut ke Tangut. Namun ia tidak memiliki uang. Borte dan pimpinan pedagang itu bersepakat agar Borte mau menjadi istrinya. Nampak Borte benar-benar istri yang tangguh. Ia rela mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk menyelamatkan sang suami. Waktu demi waktu berlalu. Kini Borte telah memiliki banyak uang. Dan pada suatu malam ia datang ke penjara Temujin untuk membebaskannya. Setelah berhasil memberi penjaga itu uang dan ia memperoleh kunci. Borte lalu menyelamatkan Temujin. Saat di kereta Temujin melihat Borte telah memiliki dua anak. Dan anak kedua itu tentu saja bukan lagi anak darinya. Borte telah rela mengandung dua kali demi keselamatan Temujin. Temujin tetap teguh dan mengerti dengan istrinya. Ia bahkan menganggap bahwa ia tidak salah memilih istri. Temujin dan keluarganya kembali ke dataran Mongol dan hidup bahagia. Di tengah kehidupan bahagianya nampak masih banyak hal yang terus membayangi Temujin. Temujin saat ini bukan lagi orang biasa. Temujin saat ini bukan lagi orang biasa. Namun seorang kan yang telah ditunggu-tunggu oleh prajuritnya. Sebab kisah kepahlawanan strategi dan kebaikan hatinya telah tersebar di seantara suku-suku Mongol. Temujin lalu berpamitan kepada istrinya dan membentuk pasukan. Pasukan Temujin lama-kelamaan bertambah. Kini hanya ada dua pimpinan terbaik bangsa Mongol. Yaitu Temujin dan saudaranya yaitu Jamuka. Kemudian pertarungan akhir yang menentukan pun terjadi. Di pertarungan ini akan menentukan siapa yang pantas menjadikan agung. Apakah Temujin atau Jamuka? Dan perang pun dimulai. Pada akhirnya Jamuka kalah dalam pertarungan. Meski kali ini ia tetap menang dalam jumlah prajurit. Kini Temujin menjadi pimpinan dan mempersatukan bangsa Mongol. Hingga ia pun memperoleh gelar Genghis Khan atau Khan Agung. Yang memimpin para Khan Khan lainnya. Film pun berakhir. Dan kehebatan Genghis Khan akan kami bahas berikut ini. Usai Genghis Khan berkuasa. Ia mendirikan kekaisaran Mongol. Dan bertekad untuk mengenalkan kehebatan bangsa Mongol ke seluruh dunia. Sebelumnya ia harus menaklukkan kerajaan Tangut. Yang sudah menghinanya dalam sebuah penjara bertahun-tahun. Terhitung dalam sejarah jika Tangut sangatlah sulit untuk ditaklukkan. Dan mereka berhasil menaklukkan kerajaan Tangut setelah beberapa kali pengumpungan. Dan pada akhirnya membuka pintu peluang untuk menaklukkan negeri Cina. Yang kala itu dibawa kekuasaan dinasti Jin dan Song. Usai dari situ, Genghis Khan lalu melakukan invasi besar-besaran ke seluruh dunia. Dan dituruskan oleh penurus-penurusnya. Kekaisaran Mongol berhasil merajai dunia. Hingga menjadi kekaisaran terhebat di abad pertengahan dan kerajaan terbesar pada masa itu. Tak tanggung-tanggung, dalam sejarah kekaisaran Mongol, mereka berhasil menduduki hampir setengah dunia. Dan diperkirakan sekitar 11% dari populasi manusia terbunuh selama invasi Mongol ke seluruh dunia berlangsung. Di antara negara-negara yang berhasil ditaklukan oleh kekaisaran Mongol ialah Afganistan, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Tiongkok, Georgia, India, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Korea Selatan, Korea Utara, Pakistan, Polandia, Rumania, Suria, Tajikistan, Turki, Turmenistan, Ukraina, Uzbekistan, serta Yerusalem. Sedang beberapa negara seperti Lituania, Austria, Kroasia, dan Hungaria mengalami kekalahan besar akan tetapi wilayah mereka tidak jadi diambil oleh kekaisaran Mongolia. Sebab pada saat itu, Ogadaikan yang merupakan keturunan langsung dari Temujin harus meninggal dunia. Invasi pun berakhir. Satu-satunya negara yang kala itu berhasil dan bertahan dari serangan pasukan Mongol hanyalah dinasti Mameluk di Mesir yang juga mendesak pasukan Mongol hingga ke Baghdad yang sebelumnya menjadi wilayah dinasti Abasya. Hingga saat ini tidak ada yang mengetahui di mana Temujin dikebumikan. Keluarga kerajaan sengaja menyembunyikan mayatnya agar tidak ada yang tahu. Dan kekaisaran Mongol yang sempat merajai dunia itu pun kini hanya bagaikan wilayah hamparan daratan yang luas saja di negara Mongol. Nah berakhir sudah kisah sejarah Temujin atau Genghis Khan ini. Jika kalian melihat adanya kesalahan atau kurang jelasnya informasi dari kami, silakan memberi saran di kolom komentar. Baiklah kami sudahi pertemuan kita di video kali ini. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!